Batam, sebanyak 23 wartawan dari 25 wartawan yang mengikuti uji kompetensi wartawan, UKW, PWI Pusat dinyatakan kompeten. Koordinator tim penguji UKW PWI Kepri, Zulman Shah sekedang mengatakan, wartawan yang belum berkompeten diharapkan bisa meningkatkan lagi kemampuannya dalam memahami kaedah-kaedah jurnalistik. Belajar lagi dan jangan patah semangat. Dan hari ini jumlah kelas UKW ke-16 in, untuk kelas muda sebanyak 2 kelas, media 2 kelas dan 1 kelas utama, kata Zulman Shah di Harmony One Hotel, Sabtu, 4 Mei 2024. Sebelumnya, Ketua PWI Pusat Henry Chaarudin bangun menjelaskan, UKW ini terselenggara atas kerja sama sponsorship Forum Humas Kementerian Badan Usaha milik negara, BUMN, dan PWI Pusat. Uji kompetensi yang diselenggarakan di Batam ini merupakan ke-14 dan yang ke-788 secara nasional. Ini akan terus berlangsung sampai nanti bulan September di seluruh 38 provinsi, terangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di sekolahrzyma di Indonesia kalau please love and love and love and love. Tunjukkan saya per pintu ini ke Bapak-bapak dolar yang kami untuk menjelaskan Saya ingin konfirmasi Dia juga Masalahin saya di wilayah angka Itu kan ada beberapa Mungkin terkenal dari RG ini sangat apa Suara kerasikit Selamat menikmati